Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 Dan ya teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas dan hang in lagi teman-teman ya Kita akan ngebahas MC Fire Karena tadi gue iseng, nggak niseng sih ya Tiba-deba keluar di home Youtube gue Ada orang, ntar gue kasih juga kreditnya ke dia ya di deskripsi Youtuber ini ngebikin MC Fire sebagai DPS Sebenarnya semenjak Priden itu ngasih info Kalau sebenarnya MC Fire itu kalian bikin pure sebagai tanker Ada sayang, karena memang dari kitnya dia sebenarnya ada potensi buat ngasih damage juga Jadi preservation yang bisa ngasih damage Which is, itu sebenarnya benar teman-teman Makanya beberapa live stream itu gue bilang Kalau bang MC Fire enaknya build apa Gue bilang bening kalian build brick effect aja Karena ya walaupun kalian ngasih dia defense sampai 5000, 4500 Menurut gue, kalian defense 3000 itu udah gede banget buat MC Fire Dan itu gue rasa udah bisa menutupi kebutuhan ngetanknya dia teman-teman ya Jadi nggak perlu sampai defense 4000 dan lain sebagainya Karena ya in the end shield yang bisa dikasih sama MC Fire Itu kecil banget ya Kalian bisa lihat disini Tuh, dia setiap ngasih shield itu cuma segini-segini-segini aja teman-teman Kalau kalian bandingin sama shieldnya Gepard yang sampai penuh Ini jauh banget perbandingannya guys ya Jadi kita kasih perbandingan aja ya Shield yang bisa dikasih sama MC Fire itu Itu cuma 6% defense Kalau kalian bandingin sama Gepard ya Ini level 10 loh guys ya Dan kan Gepard, ultinya ini level 1 aja udah 30% defense Jadi udah jelas banget Perbedaan shieldnya dia Which is, kalian kalau gedein defense-nya si MC Fire Itu mostly hanya menambah ketebelan dari si MC Fire Yang menurut gue dengan defense 3000 itu udah cukup banget Di MOC 10 pun itu udah cukup banget Buat ngetank dirinya sendiri Timbang kalian gede-gedein defense yang menurut gue bisa kalian kasih ke status lain Yang ngebikin si MC Fire ngebuildnya jadi hybrid Ngetank iya Tapi bisa nambah-nambah damage kalian juga Tapi youtuber ini lebih gila lagi Karena dia bikinnya hyper carry MC Fire Gue nggak tau kalian udah liat apa belum Tapi ini menurut gue unik banget Dan ntar bakal gue coba juga di akun gue Di ending gue bawa ke MOC MC Fire Sebagai semi DPS lah gue bilang ya Performanya kayak gimana Mari kita liat Oke guys, nama Youtubenya ini adalah Artumbo ya Ntar gue taruh juga linknya di deskripsi Thank you brother Kayaknya bukan orang Indo ya Tapi ini gokil sih Sumpah kalian harus liat dia ngebuildnya kayak gimana ya Jadi itu dia bikin Trailblaze Power sebagai main DPSnya dia Jadi dia bikin tim hyper carry MC Fire Ini 2 minggu yang lalu Ini keren sih, kalian liat ya Kalian liat damage MC Fire berapa Ini hyper carry ya Tanpa healer, full Ini kayak kalian main hyper carry DPS lah Kalian liat damage yang dihasilin sama MC Fire Ini enhance basic Oh langsung multi ya Jebret 245 ribu Ini di MOC bukan SU Jadi menurut gue ini valid banget Ini sangat-sangat unik dan gue berkepikiran Iya ya, kenapa kita gak nyoba bikin kayak gini Jadi ini sangat amat unik temen-temen ya Gokil nih Artumbo Respect ya Kita subscribe dulu lah Subscribe dulu lah Enhance basic tanknya 43 ribu Liat tuh ya Tapi ini udah di buff sama 3 unit temen-temen ya Dan ini bener-bener dibawa di MOC Bukan showcase-showcase di ESU apa Eco Over ya Damagenya bener-bener dari unitnya tersebut Menurut gue ini sangat unik Dan ntar langsung gue coba aja Cuman gue nyobanya gak bakal bikin tim hyper carry Pertama karena Yukong dan Asta gue gak gue build Lebih tepatnya cuma level 60 Jadi kalau dibawa ke MOC dia bakal mati duluan Of course Jadi gak akan bisa bikin tim hyper carry Gue bakal bawa MC Fire di percobaan gue sebagai shielder biasa aja Cuman kita lihat performanya kalau buildnya DPS Apakah dia masih bisa ngetank seperti biasa Dan apakah damage-nya bisa nambah-nambah Damage output dari tim kalian Semua buff-nya dimasukin ke dia Sekali ulti langsung rata bro Job bret 118 ribu Uff Gila ya Bang itu mah buildnya broken bang Makanya damage-nya bisa segitu Pasti investasinya mahal banget Seli guys Enggak ya Kalian lihat ini guys Buildnya standar banget kata gue Dan menurut gue masih sangat amat bisa diachieve sama siapapun Karena gak Ya gak sebroken itu guys Tuh MC Fire Attack-nya cuman 2 ribu Bayangin attack cuman 2 ribu temen-temen Defense-nya 2.600 Rate-rate-rate damage cuman 71 127 Ini gak Gak yang mahal-mahal gimana-gimana gen Sangat amat normal kata gue Lanarnya pake Fire damage Mungkin lightcoun-nya yang rada mahal ya Tapi kita disini ntar pake lightcoun tokoherta aja guys Level 10, level 8, level 7 Bahkan karakternya masih level 70 guys Bahkan masih level 70 ya Belum dimentokin Untuk relix saya tadi disini dia pake mix ya 2 Fire, 2 Masketeer Katanya dia mau lebih bagusnya Lebih pake di 4 Fire Cuman disini gue malah pake 4 Masketeer Karena gue gak nge-grade yang Fire Dan dia pake Rutilan Arena Kayaknya buat maksimalin enhance basic attack-nya ya Tapi kalo gue ya Kayaknya gue bakal pake salah satu aja Karena untuk eksperimen kayak gini Gue gak mau terlalu banyak invest ya Ntar kita liat kayak gimana build MC Fire gue Anyway thank you ya Shoutout buat Artumbo Untuk videonya ini bagus dan keren banget Kata gue temen-temen Sekarang kita cek buat akun gue ya Oke Langsung aja kita liat Ini udah gue setting MC Fire gue Sekarang bentukannya kayak gini temen-temen Jebret ya Attack-nya 2800 Defend-nya cuman 1500 Ini kalo gue pake LC-nya Gepard Mungkin 2000-an nyentuh lah ya Atau kayak 1900 Speed gue 117 Create rate-create damage-nya 57111 Gue juga pake Fire Damage disini Dan kita liat performanya Gue gak mainin MC Fire sebagai Hyper Carry ya Karena gue belum build Yukon dan Asta gue Nah jadi gue pake dia sebagai Hielder pada umum ya Tapi kita liat dengan build begini Fungsinya sebagai Shielder masih nutup apa enggak Plus Damagenya seberapa besar temen-temen Untuk Relic gue pake full Masketeer sama Salsoto ya Ini pake planarnya Fire Damage Idolannya udah pasti lah ya Sekarang udah Idol 6 semua Light cone kita pake Tokoherta Yang Super Impulse 5 Sebenernya temen-temen ya Kenapa di Damagenya bisa sebesar itu Karena dia nih mainnya Split Scaling ya Split Scalingnya tuh Attack sama Defense Kalian bisa cek disini ya 100% Attack 150% Defense Trail Blaze Jadi Split Scalingnya tuh gede Belum lagi kalo dia udah Idol 6 Dia nih bisa nge-Stack tambahan Defense juga Jadi harusnya in long run ya Di musuh terakhir MOC Dia udah masuk ke status tertinggi Jadi ya temen-temen Oke langsung aja kita coba Di MOC temen-temen ya Gimana performa si MC Fire ini Oke guys ya supaya lebih enak reactnya Tadi gue mainin off-camp Supaya gampang nge-reactnya Jadi disini gue timnya pake Tim yang biasa gue pake aja ya Jadi MC Fire Ada Blade Ada Bro-nya Sama healernya gue pake Locha disini temen-temen Kita cek aja Ini di MOC 8 BTW ya Kita cek aja Gimana performanya guys Sebenernya gue mau nyoba yang Hyper Carry Kan Ting Yun sama Astaga gue gak ke-build guys Kayaknya gue harus nge-build mereka berdua sih ya Harmony Kayak worth it-worth it aja di-build guys Oke disini kita pake teknik-teknik dulu ya Oke disini gue langsung pake skillnya bro-nya Buat ngetes Enhanced Basic Attack-nya dari MC Fire ya Gue kasih buff Kita cek berapa damage-nya Enhanced Basic Attack Job rat 26.000 Lumayan banget guys Bagi preservation sih Lumayan ya Sangat amat lumayan 26.000 out of nowhere Lumayan sih ya buat nambah-nambah damage kalian guys Tapi itu di-buff ya Kalo gak di-buff bakal beda si damage-nya Ini gue coba buff lagi Gue kasih create damage Gue mencoba ultinya disini temen-temen Sekarang kita kasih ulti Ini break semua ya Nah disini kalo kalian mainnya break effect Nah ini di-debat damage-nya guys Cuman gue disini mainnya coba pake DPS Create-react-create damage ya Jebret 47.000 Lumayan banget gak tuh Lumayan sih kalo kata gue guys ya Sangat amat lumayan Oke gue disini nyoba dia fungsinya sebagai tanker pada umumnya ya Karena gue ya kayak gak bakal bikinnya sebagai hyper carry guys ya Terlalu absurd Dan gue cek tadi defense-nya cuman seribu ya Cuman seribuan dan kita cek Dan kita cek apakah dengan defense gitu itu masih bisa nutup kebutuhan ngetank-nya dia Jadi gue langsung pake skill Dan kalian liat Ini diserangin sama robot ya Sampai si gorilla Masih bisa ngetank guys Liat tuh AP-nya berukuran dikit banget tuh Masih bisa ngetank Dengan defense seribu tuh masih bisa ngetank guys Apalagi kalo defense kalian udah 3000 atau 2000 lebih Menurut gue tuh masih Masih amat-amat sangat-sangat bisa ngetank temen-temen ya Jadi bisa kalian build hybrid Ngetank Tapi ada dbk Oke disini gue buff lagi ya Gue mau liat ensan basic ngetank-nya Ini single target doang ya Jadi kiri kanan gak kena 24 ribu Lumayan Lumayan Oke pecah satu Tapi ya breaknya gak gede-gede banget guys Lo gak main break effect ya Jebret 35 ribu Lumayan banget guys Buat nambah-nambah Demake kalian kalo Digunain Sebagai tanker ya Oke beres temen-temen ya Masih-masih sangat-sangat bisa digunakan Sebagai tanker juga masih oke Tapi demake-nya juga ada Ini gue sih sangat rekomen buat temen-temen yang mau nyoba build kayak gini ya Ketimbang kalian cuma fokus ke defense-nya dia aja yang menurut gue itu wordless Karena ya Kalian lihat tadi ya dia masih bisa bertahan Masih bisa ngetank walaupun defense-nya hanya 1500 Tapi HP-nya maradaga dia 3700 Tapi at least Ya kalian bisa bertahan guys Kalian bisa bertahan Kalian bisa menyerang juga Dan gak harus di-build critical kalo kata gue Mungkin next gue akan coba bikin MC Fire yang versi nge-break ya Gue rasa tuh jauh lebih friendly buat di-buildnya juga Jadi kalian gak perlu fokus ke CRCDM ya Cuma bisa fokus ke attack, defense, main scaling dari skillnya dia Plus kalian bisa fokus ke brick effect Menurut gue tuh juga Alas itu opsi yang sangat-sangat menarik buat dicoba Tapi ya kalian bisa lihat ya Dengan status begini Dia bisa nge-attack Dia bisa defense juga Menarik sekali ya Ini preservation Yang sangat unik sebenernya ya Wah ini kalo fusion juga nanti bisa Menyerang dan bertahan yang baik Menarik juga sih fusion ya Reservation bisa menyerang, bisa bertahan Gokil sih Oke guys gitu aja videonya untuk kali ini Coba kalian komen di bawah Kalo kalian nge-build MC Fire kalian Brick effect, great-great-great damage Atau hanya sebagai tanker pada umumnya Kalo kalian cuma nge-build tanker pada umumnya Mungkin kalian bisa nyoba Build kayak gini Buat nambah-nambah damage kalian di MOC guys Sangat-sangat menarik Gue sih rekomend banget temen-temen Silahkan di-like kalo kalian suka Dis-like kalo kalian suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya